Bayi Spombob dan Patrick tertukar guys sampai akhirnya Jadi suatu hari si ibu Patrick lagi baca buku di taman nih Kemudian ada ibu Spombob datang untuk membeli pizza Eh tiba-tiba dia sakit perut Ibu Spombob langsung bergegas ke kamar mandi mau eek Pas ibu Spombob udah selesai eek, dia liat bayinya kaget banget Karena ternyata bayi mereka tertukar gara-gara ibu Spombob yang buru-buru ke toilet 5 tahun kemudian si Patrick yang baru bangun tidur bergegas ke meja makan untuk sarapan Dia makan burger dan segala susu lalu pamit ke ibu Spombob untuk main Nah sedangkan Spombob yang baru bangun tidur dikasih sarapan kue yang udah jamuran woy Saat dia mau pergi main gak dibolehin nih sama si ibu Patrick Dan malah disuruh bersih-bersih rumah dong Nah pas Spombob mau buang sampah dia gak sengaja ketemu sama Patrick guys Dan akhirnya mereka berdua gak nyangka banget Lanjut di part 2 ya ada di kolom komentar Bayi Spombob dan Patrick tertukar part 2 guys Saat Spombob membuang sampah dia bertemu dengan si Patrick yang sedang membawa buku Dia pengen banget nih punya buku sama seperti si Patrick Pas Spombob mau buang sampahnya dia nemu buku di kotak sampah ini Disitu Spombob seneng banget dan langsung membawa buku itu pulang Eh baru aja sampe rumah Spombob udah disuruh si ibu Patrick untuk masak Dia langsung ke dapur memasak ikan Tapi karena kepikiran sama bukunya masakannya jadi gosong guys Ibu Patrick jadi marah dan langsung membakar bukunya Spombob Spombob sedih banget sampai kabur dari rumah dan pergi ke rumah Patrick Di balik jendela dia melihat si Patrick yang sedang makan enak guys Tidak lama ibu Spombob yang membuang sampah menemukan si Spombob nih Dia seneng banget dong karena sudah bisa bertemu dengan anaknya lagi Dan akhirnya mereka bertiga pun hidup bahagia guys Patrick jahat banget guys Jadi suatu hari saat Sandy lagi asik membaca buku Spombob datang dan membawakannya balon Si Sandy jadi seneng banget nih Tapi tiba-tiba si Patrick muncul dari balik semak-semak dan meletuskan balon itu Untung aja Spombob punya hadiah cadangan nih Dia kasih kalung kepada si Sandy guys Eh pas mereka mau ciuman malah dilempar granat dong sama si Patrick Tapi disitu granatnya gak meledak dan dilempar lagi tuh sama si Spombob Dan mengenai si Patrick jadi gosong deh Lalu saat mereka jalan-jalan si Patrick sengaja menempelkan marshmallow di kursi ini guys Saat si Sandy menduduki kursinya jadi nempel kayak gini woy Si Patrick tertawa senang melihat rencananya berhasil Setelah tahu itu kerjaannya si Patrick Spombob dan Sandy mengejarnya guys Ketika si Patrick lari dia ketabrak pohon Dan disana tiba-tiba dia punya ide jahil lagi Nah apakah ide jahil si Patrick selanjutnya? Lanjut di part 2 Lanjut part 2 Saat si Patrick lari dia ketabrak pohon Dan tiba-tiba disana dia punya ide jahil Setibanya disana Spombob dan Sandy tidak menemukan si Patrick Ternyata dia sembunyi di atas pohon ini woy Kemudian si Patrick menjalankan aksi jahilnya Dia menjatuhkan sarang lebah ini tepat di depan si Sandy guys Sandy jadi dikejar-kejar dong sama para lebah itu Karena panik dikejar-kejar lebah Si Sandy gak tahu kalau di hadapannya ada mobil yang lewat Mobil itu berjalan cepat dan hampir menabrak si Sandy Beruntungnya Spombob segera datang dan menyelamatkannya guys Dan akhirnya Spombob lah yang menjadi korban Kasian banget Sandy menangis sedih melihat kekasihnya terkapar Demi menyelamatkannya Sedangkan si Patrick panik banget lalu minta maaf Tapi sudah terlambat karena Spombob sudah meninggoy guys Nah menurut kalian kenapa Patrick bisa jahil kayak gitu guys Yang tahu coba komen di bawah ya Jadi suatu hari si ibu Patrick membuang bayinya di depan rumah ibu Spombob Lalu si ibu Patrick mengetuk pintu Tidak lama si ibu Spombob muncul Dan menemukan bayi Patrick di depan rumahnya yang sedang menangis Karena gak tega ibu Spombob pun membawanya masuk Disana akhirnya bayi Patrick dirawat Tapi si Patrick ini nakal banget guys Suka jahilin Spombob yang lagi main Untungnya ibu Spombob segera datang dan memberikan es krim Spombob gak jadi sedih lagi deh Saat dia dikasih es krim sama ibu Spombob Eh malah dibuang dong Ternyata si Patrick tuh ngerasa beda sendiri sama keluarganya Sampai-sampai fotonya dicoret kayak gini guys Hingga suatu hari ketika ibu Spombob dan Patrick jalan Si Patrick melihat ibunya Nah pas Patrick mau ngejar ibunya Disitu dia gak liat nih kalau ada mobil yang datang Dengar sangat cepat woy Ibu Spombob yang melihat segera menolongnya Hingga dia menjadi korban Sejak itu si Patrick sadar dan menyayangi ibu Spombob Seperti ibu kandungnya guys Disuatu pagi yang cerah Bayi Spombob berangkat pergi ke sekolah guys Lalu tidak lama Ada si ibu Hagi-Wagi mengantarkan anaknya sekolah Setelah di dalam kelas Si Patrick yang melihat bayi Hagi-Wagi itu Menembakinya menggunakan senapan air Si bayi Hagi-Wagi jadi kepleset dan langsung dibantu sama Spombob Sejak itu mereka bestia nih guys saling bantu gitu Jadi setiap Spombob dijalin sama si Patrick Bayi Hagi-Wagi ini menolongnya Begitu juga sebaliknya Saat bayi Hagi-Wagi dijalin lagi sama si Patrick Menggunakan helikopter radio kontrol Spongebob langsung bergegas datang Dan melempari helikopter radio kontrol itu Sampai rusak Nah si Patrick marah banget Dan ingin memukul Spombob Untungnya dengan cepat Bayi Hagi-Wagi ini menolong Spombob Menggunakan mainan ini guys Pulang sekolah Bayi Hagi-Wagi ini cerita nih sama ibunya Kalau dia punya besti baru Namanya Spombob Kalian punya besti gak? Namanya siapa guys? Suatu hari ketika keluarga Spombob sedang jalan-jalan Spongebob yang mengejar balonnya Hampir saja ketabrak mobil Beruntung dengan cepat Ayahnya berhasil menyelamatkannya Namun ayahnya harus jadi korban Dan meninggal dalam kecelakaan itu Setelah upacara pemakaman ayahnya Ibu Spombob menjadi sedih Dan menyalahkan Spombob atas kematian suaminya Spombob merasa bersalah Sejak itu dia tidak pernah diurus lagi Hingga akhirnya Spombob pergi dari rumah Dan bertemu dengan Patrick Spongebob marah karena Patrick menendang bola Mengenai wajahnya guys Lalu dia pergi ke sungai Dan melihat sebuah boneka beruang Ketika dia ingin mengambil bonekanya Spombob malah tenggelam Tak lama ibunya datang Untungnya Spombob belum meninggal saat itu Karena takut kehilangan Spombob Ibunya pun memaafkannya Dan mereka kembali bersama Jangan lupa subscribe ya guys Suatu hari Ibu Spombob dan bayinya Dikejar-kejar oleh Satpol PP Squid Game Agar bayinya selamat Ibu Spombob pun menaruh bayinya itu Di depan rumah si Patrick Keesokan paginya Patrick yang baru bangun tidur Kaget melihat bayi Spombob Yang ada di depan rumahnya guys 7 tahun kemudian Patrick yang sudah menjadi bapak-bapak Merawat bayi Spombob itu Seperti anaknya sendiri Hingga tumbuh menjadi seorang anak yang pintar Bahkan Spombob kecil Menggambar dirinya bersama si Patrick Di saat mereka jalan-jalan Spombob kecil tidak sengaja Tabrakan oleh ibu kandungnya Ketika ibu Spombob ingin mendatangi anaknya Dan memberi bunga Dia diusir sama si Patrick Esok harinya Saat Spombob kecil berangkat sekolah Dia hampir diculik oleh hagi-wagi Beruntung Ibu Spombob yang melihatnya Sempat menolongnya Walaupun harus terluka Sejak kejadian itu Akhirnya sekarang Spombob tahu Jika dia adalah orang tua kandungnya guys Awalnya Spombob seneng banget nih Karena kedua orang tuanya Memberikannya surprise Di hari ulang tahunnya Namun setelah selesai Ayah dan ibunya Masing-masing sama-sama sibuk Dengan handphone-nya guys Spombob jadi bete dong Dan saat dia membuka kado Yang diberikan oleh kedua orang tuanya Ternyata isinya mainan hagi-wagi Dan tiba-tiba Muncul hagi-wagi asli Dari tembok kamar rumahnya dong Hagi-wagi itu Mengajaknya berteman Dan jalan bareng-bareng Membeli es krim Ketempat si Patrick Kemudian mereka bermain game Di rumah kedua orang tuanya Bingung mencari Spombob Yang tiba-tiba gak ada di rumah Ibu dan ayah Spombob ini pun Melaporkan ke polisi Jika anaknya diculik oleh hagi-wagi Polisi pun segera menangkapnya Saat hagi-wagi ini ingin mengejar Spombob Dia malah ditembak Spongebob jadi sedih banget Karena sahabatnya yang telah menemani Selama ini meninggoy Jadi suatu hari Spombob sedih karena merindukan Ibunya yang sudah meninggal Saat ayahnya ingin Membelikannya es krim Ketempat ibu Patrick Es krimnya malah dibuang Dan mengenai kepala si Patrick Pas ibunya si Patrick Gak sengaja terjatuh Ditolong sama ayahnya Spombob Nah sejak itu Mereka saling jatuh cinta guys Spombob yang melihatnya Kayak gak suka gitu Ketika dia pulang dari sekolah Spombob sangat terkejut Ternyata di rumahnya Udah ada Patrick bersama ibunya Dan mengenalkan si ibu Patrick Sebagai ibu barunya Namun saat ayahnya Berangkat kerja Spombob diperlakukan Seperti membantu Disuruh bersih-bersih rumah Dan cuci piring Patrick yang ingin Memanaskan pizzanya Kedalam microwave Gak dibolehin sama Spombob Karena takut meledak Eh beneran meledak dong Sampai rumahnya Kebakaran kayak gini Ayah Spombob yang baru pulang Terkejut Melihat rumahnya kebakaran Beruntung keluarganya Bisa selamat guys Ibu Spombob dan Patrick Sedang hamil guys Hingga suatu ketika Mereka melahirkan Secara bersamaan Namun saat berpapasan Gak sengaja Bayi mereka tertukar dong Ketika sadar Mereka berdua Kaget banget Tapi kedua ibu ini Merawatnya Seperti anak sendiri guys Patrick beruntung Dirawat oleh ibu Spombob yang kaya Sedangkan Spombob dirawat Oleh ibu Patrick yang miskin Eh Patrick yang hidup enak Malah susah untuk makan Sampai ibu Spombob Marah kayak gini Hingga suatu hari Ibu Spombob Dicopet oleh Tuan Kreb Dan uangnya Dilempar ke Spombob Karena itu Spombob dituduh Sebagai pencopetnya Dan dilaporkan Ke polisi Untungnya Skidworth sebagai polisi Berhasil menangkap Pencopet sebenarnya Dan tak lama Ibu Patrick datang Kedua ibu ini baru ingat Jika anak mereka Pernah tertukar Akhirnya Spombob dan Patrick Kembali ke ibu kandungnya Masing-masing Jangan lupa untuk Like dan subscribe ya guys Guys Kasian banget loh Spombob dijauhi teman-temannya Hanya karena punya kaki satu Bahkan di sekolahan Dia gak punya teman Karena kakinya yang cacat Parahnya lagi Ketika Spombob Ingin memberikan kado Kepada si Sandy Tiba-tiba Patrick Merampasnya Dan membuang kado Yang berisi boneka itu Begitu saja Patrick kemudian Memberikan sebuah Handphone mahal Kepada si Sandy Yang membuatnya Jatuh cinta Spombob pun hanya Bisa bersedih Sampai nangis Kayak gini guys Di saat pulang sekolah Spombob melihat Patrick dan teman-temannya Sedang bermain Namun Saat dia ingin Pergi menjauh Spombob mendengar Suara teriakan si Patrick Ternyata Patrick terangkat Bersama kayu-kayu ini Spombob pun Langsung bergegas Menolong Rupanya Supir alat berat Yang mengangkut Kayu itu Ketiduran Spombob memberanikan diri Untuk naik Lebih tinggi Beruntung Dia bisa menyelamatkan Patrick sebelum Dia terjatuh Karena kebaikannya Akhirnya Patrick Mau berteman Dengan Spombob guys Terima kasih telah menonton